Halo, Assalamualaikum. Kita akan unbox lagi Aytel RS4, tapi kali ini yang kemasan limited edition atau special package-nya kayak gini. Ini besar banget sampai nutupin meja unboxing saya. Ya, buat teman-teman yang pengen tahu harganya, ini saya munculin info di Instagram-nya Aytel ya. Rp1.999.000 sampai dengan 31 Mei kemarin saya unboxnya ini di Juni, tapi mudah-mudahan masih dapat free gift dan juga harga eksklusifnya ya. Kalau harga normalnya lebih mahal Rp150.000 aja, dan ada beberapa warna baru, yang elegant beige ini ya, sama silvery white. Sisanya teman-teman udah pada ngerti kan, speknya kan, ini pake Helio G99 Ultimate, baterainya 5000 mAh, dan kemampuan charging-nya 45W, mantep. Kemudian storage-nya 256GB, dengan tipe storage UFS 2.2, RAM-nya 8x8GB, layarnya 6,6", 120Hz. Kamera utamanya 50MP, ada NFC, dan dual speaker. Harga Rp2.000.000 kurang Rp1.000.000 sih, gokil parah ya. Yuk, kita dorong kardusnya, biar kelihatan isinya ada apa. Yes, seperti ini hitam. Di pinggir-pinggirnya tulisan RS4 ya, dan di sini ada Ultimate Gaming Experience. Saya susah nunjukin ya, karena gede banget asli. Lalu, ini kayaknya terbalik. Iya, ini yang depannya. Iya, jadi ini adalah join atau kolaborasi ITEL dengan Free Fire ya. Game buat anak di usia 12 tahun ke atas. Ingat, saya kemarin cek rating-nya. Jadi, buat teman-teman yang masih main Free Fire, buat adek-adeknya yang masih SD sih, harusnya belum boleh tuh. 12 plus, biasanya SMP berarti ya. Apalagi yang masih kelas 1 SD, aduh tolong jangan dulu main FF, bocil-bocil. Wow, di dalam paketnya. Lebih keren lagi, karena dapat beberapa hal. Oke, saya kesampingan dulu deh semua yang ada di meja saya. Nih, kelihatan ada lanyard, phone case, phone cooling fan, sama earbud selain dari kotak smartphone-nya. Kita mulai dari yang paling kecil dulu. Earbuds, apakah ini earbud wired atau berkabel? Bentar, kita cek. Wow, TWS cuy. Kirain earbud berkabel tadinya. Ini ada ear tips bawaannya, tambahannya, 2 pasang lagi. Jadi, 3 pasang total ya, dengan yang ada di dalam yang sudah terpasang. Wow, Itel RS. Ini tipe TWS-nya apa ya? Ini mungkin jadi yang free gift-nya tadi ya. Bentar, model Buds Bus. Namanya Buds Bus. Itel Buds Bus kali ya. Made in China. Tipenya in-ear seperti ini. Dengan lubang ear tips-nya kecil. Ada hitamnya di situ. Apakah itu ear detection-nya? Saya belum tahu juga. Saya belum tahu juga bakal review atau enggak TWS earphone-nya. Teman-teman, kalau yang pengen ini saya review dalam video terpisah, boleh komen dan sebutin. Alasannya kenapa saya harus review ya. Kalau rame mungkin saya review. Kalau enggak, ya kita lihat aja nantilah ya. Kemudian ada phone cooling pan. Cooling pan? Phone cooling fan. Ribet kalau ada PH, F, V, dan P. Buat orang Cimangima. Dapat ini, kabel type C. Type E itu type C ya. Buat charging-nya. Lalu ini dia cooling fan-nya. Dengan aksen warna orange ya. Selain warna hitam yang jadi warna utamanya. Ada Itel, Free Fire, dan RS4. Untuk branding-nya. Cooling case tulisannya. Ini bisa dijepit ke smartphone. Biar dingin back cover-nya. Nanti dicolokin pakai kabel ya. Entah itu dari powerbank. Atau mungkin dari smartphone-nya juga bisa. Tapi kalau dari smartphone, kamu harus punya kabel type C. Type C berarti. Oke, oke. Lanjut ada line yard dulu ya. Terakhir kita buka font case-nya. Karena mungkin nanti mau dipasangkan di smartphone-nya. Ini line yard-nya gede banget tempatnya. Padahal sebetulnya. Ya, namanya next strap ya. Digulung juga bisa. Tapi karena special edition mungkin. Jadi gede banget packaging-nya. Warnanya merah-hitam. Kayak warna versi pura. Bukan, bukan. Warna AC9 ya. Tim favorit saya. Itel. Tapi bukan sponsornya AC9 sih. Itel. Masih handphone lain yang jadi sponsor AC9. Dan terakhir font case-nya ya. Sebelum kita ke smartphone-nya. Wow. Font case-nya ada grafis Free Fire-nya. Ini yang berbeda ya. Dan ini tipenya soft case. Seperti ini. Ini kayak yang di custom print gitu ya. Di back cover-nya. Free Fire Nisha. Mungkin salah satu karakter di game Free Fire. Ya. Tombol power-nya bolong. Di sini letak fingerprint scanner-nya. Terus terang saya sudah rada lupa. Dengan Itel RS4 yang pernah saya unbox. Jadi kita unbox ulang. Mungkin saya dapat excitement-nya lagi. Oh. 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 Saya baca di sini malah RAM-nya 24GB. Artinya 12 plus 12GB ya. Ini yang varian RAM 12GB. Harganya berapa yang 12 plus 256 ini ya. Kemudian sisanya masih sama. Helio G99 Ultimate. NFC. Kemudian UFS 2.2. 256GB. Kemasan seperti ini. Dan ada hard case di dalamnya ya. Kalau tadi kan soft case. Yang printing itu. Kalau di dalamnya nanti ada hard case. Chargingnya 45W. Ini sudah tadi saya bacain semua. Dengan operating system Android T. Artinya Android T ini yang versi light-nya. Kalau dikasih G99 Ultimate. Dengan Android T dan layar HD+. Apa nggak ngebut dan hemat banget tuh. Ya. Harusnya smooth banget. Buat main game. Karena si resolusi layarnya kan. HD+. Saja itu meringankan kinerja GPU. Dan juga baterai tentunya. Makanya nanti perlu disimak juga. Setelah dipakai dalam kesarian. Segegas apa dan seawet apa. Termasuk untuk touch sensor di layarnya ya. Maksudnya touch sensor refresh. Eh responsiveness dari layarnya. Ini ada kartu garansi ITEL. Bandung di Jalan Pajajaran. Service centernya. Lalu ini ada petunjuk pengguna ITEL RS4. Ini dia. Oh soft case di dalamnya juga. Bukan hard case. Bening seperti ini. Tadi yang digambar di luar tuh kayak hard case soalnya. Dan ini dia. Sintra ejectornya. Kotak seperti ini. Lalu ada kabel data. Type A to type C. Ya bener. Type A to type C. Packagingnya kelas banget ya. Buat level harga 2 juta ke bawah. Dan ini chargernya 11 volt. 4,1 ampere. 45 watt maksimal ya. Atau bisa juga di 5 volt. 3 ampere. 15 watt. Sip sip. Yuk langsung kita ke smartphone-nya lagi. Masih dibungkus. Selubung plastik kayak gini. Dan dari luar sampai dalam. Highlight speknya. Menonjol banget ya. Ditonjolin banget speknya. Ini dia. Desain warna putih. Silvery white. Kita coba dorong ke atas. Bisa nggak? Oke bisa. Finishingnya glossy. Dengan ada efek kayak brush metal gitu. Tapi glossy ya. Yang bagian paling luarnya tetap finishingnya glossy. Jadi kayak si brush metalnya tuh di dalam. Dan kita lepas dulu stickernya. Oke masih ada residu sedikit. Glossy. Tapi lebih glossy. Bahkan lebih glossy dibandingkan yang warna hitam yang pernah saya unbox sebelumnya. Dengan desain kamera frame kayak luxury watch atau smartwatch. Jam tangan mewah. Jam tangan mewah ya. Kameranya dua di atas. Kemudian yang kedua ini. Kemungkinan adalah depth atau AI kamera saja. Atau makro mungkin. Di sini ada dua LED flash. Warnanya sama atau tonenya sama ya. Yang lingkaran keempat ini hanya pemanis belaka. Lingkaran paling besar di tengah bertuliskan RS. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Ada volume rocker. Frame-nya kotak. Tepiannya tidak tajam. Tapi lurus ya. Kayak desain smartphone zaman sekarang lah yang kebanyakan lurus seperti ini. Serial loudspeakernya dikasih grill khusus juga di atas. Jadi nggak harus pakai earpiece ya. Buat dengerin loudspeaker atasnya ini. Di sisi kiri ada SIM tray. Yang akan kita buka dengan ejectornya. 256MB. Plus masih ada slot microSD dedicated. Selain juga dua slot nano SIM. Di sisi bawah ada jack audio 3.5mm. Buat yang senang pakai earphone. Berkabel untuk main. Biar nggak ada lag sama sekali. Atau nggak ada latency ya. Bukan lag sorry. Nggak ada delay. Kemudian ada microphone. Port type C. Dan speaker grill berupa 6 buah lubang bulat. Seperti itu. Bundar-bundar ya. Untuk layar depannya. Ini sudah pakai punch hole. Kemudian sudah pakai anti-gores bawaan juga. Yang nggak menutupi kamera depan. Jadi kayak ada U gitu. Coak di anti-goresnya. Jadi ada bagian yang nggak terlindungi sedikit di sini. Lalu untuk bezelnya. Segini udah lumayan tipis. Walaupun nggak setipis beberapa smartphone terbaru dari brand-brand lain ya. Yang bawah ini masih lebih tebal lagi. Overall buat level harganya saya nggak komplain. Oke kita akan segera masuk ke homescreennya. Ternyata dia masih pakai iTel OS 13.5. Yang based on Android 13 berarti ya. Belum Android 14. Tapi saya akan konek wifi sekarang. Buat ngecek. Apakah dapat software update terbaru. Tapi sebelum itu kita cek dulu existing ya. Posisinya ada di Android 13. Dengan security update 5 Februari 2024. Mungkin sedikit agak silau di kamera saya. Kita turunkan sedikit brightnessnya. Matiin dulu auto brightnessnya ya. Oke. Sudah lebih kelihatan. Connect wifi dulu ya. Obtaining IP address. Connected. Dan yuk. Kita cek untuk software updatenya di sini. System. System update. Online update. Cek lagi. Yang rajin ngeceknya. Kadang enggak cuma sekali ya. Oke. Dapat software update. Tapi cuma 32,76 MB. Jadi update Google security patchnya ke 5 April 2024. GMS package-nya ke Oktober 2023. Cuma belum ke Android 14 ya. Hanya 32,76 MB soalnya. Jadi ada update. Tapi sayangnya hanya security patch. Belum ke Android 14. Sisanya speknya sudah kita bahas tadi. Android 13. Helio K99 Ultimate. Kamera depannya 8 MP. Kamera belakangnya 50 MP. ROMnya 256 GB storage-nya. Dan RAM-nya yang ini versi 12 GB ya. Dengan virtual RAM hingga 12 GB lagi. Bisa dimatikan juga. Atau bisa pilih 6 atau 9 GB saja. Baterai 5000 mAh. Screen-nya HD+. Dan harganya yang 12 GB ini. Saya akan munculkan di sini. Saya belum tahu harganya. Karena yang tadi kita lihat di Instagram-nya Itel. Yang 199.9. Itu yang RAM 8 GB. Dan harga normalnya di 2149 ya. Kalau yang ini nanti cek aja harganya berapa. Tapi kemungkinan besar sih masih kepala 2 ya. Nggak akan jauh-jauh dari harga yang 8 GB. Nah ini bakal bersaing ketat dengan saudaranya. Dari sesama Trension. Yang juga punya RAM 12 GB. Pakai Helio G99. Versi biasa. Bukan Ultimate. Teman-teman tahu apa? Ya habis ini saya mau coba. Bandingkan performa keduanya ya. Oke gitu aja unboxing untuk Itel RS4 warna silvery white ini. Dengan kemasan khusus Free Fire Packaging Limited Edition. Gaming Edition atau apapun namanya. Kalau teman-teman tertarik dengan smartphone ini. Buat ngejar harga versus 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 jeruannya yang memang mumpuni banget. Buat level harganya. Boleh cek link di deskripsi ya. Siapa tahu Itel ada promo lagi. Entah itu tanggal kembar. Misalkan 66 atau apapun itu ya. Jadi jangan lupa rajin-rajin cek link di deskripsi. Siapa tahu ada promo rezekinya kamu. Gitu aja unboxing hari ini. Haturnuhun sudah nyimak. Dari kota Cimahi. Algon Mamit Nundur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kata Cimahi. Terima kasih.